Gue kayak ngedengar suara langkah orang naik di tangga Astaghfirullahaladzim 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 Gue kayak ngedengar suara orang naik Suara langkah Kayak orang naik Hei, what's up ghost enemy Balik lagi bareng gue Davy Dan malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di hadapan salah satu pabrik tekstil yang sudah terbengkalai cuy Pabrik ini letaknya berada di kota Bandung Bandung Lautan Asmara Eh kok Bandung Lautan Asmara sih? Bandung Lautan Api Ya, pabrik ini tepat berada di pinggir jalan Ini pinggir jalan, oke Ya, ada mobil lewat Ada kendaraan lewat Ini jalan Muhammad Toha cuy Mungkin bagi temen-temen yang orang Bandung tau Dimana letak jalan Muhammad Toha Dan bagi temen-temen yang pernah atau sering lewat jalan Muhammad Toha Pasti pernah ngeliat nih Ada salah satu bangunan pabrik yang sudah teracukan Yang kelihatannya serem banget ya Iya sih karena kalau gue liat nih dari depan ini serem banget Ini pintu gerbangnya Kita akan masuk ke dalam dan kita kelusuri dalamnya seperti apa Eh temen-temen lagi-lagi gue harus minta kemengertian kalian Atau kemakluman kalian Kalau kalian mendengar suara bising kendaraan Karena maklum Karena ini tepat berada di pinggir jalan Jadi kalau masih kedengeran suara kendaraan ya wajar lah ya Padahal sekarang itu Bentar gue gak bawa handphone Sekarang itu jam kelihatan gak? Nih, nih, nih kelihatan gak sih? Aduh gak kelihatan ya Sekarang jam tersebut sih Jalan Muhammad Toha, kota Bandung Ya ini tanggal 30 Maret Ini tanggal 30 Maret 2021 Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pabrik teks ini Ini kok gerbangnya serem amat ya Oke Kita masuk ke dalam dan jalannya ya Lihat lantainya Penuh dengan genangan air Eh, Bandung dari tadi siang Sudah diguyur hujan Bismillahirrahmanirrahim Di kota Bandung ini Dari kemarin gue nginap di salah satu penginapan Aduh Becek, becek Di salah satu penginapan di daerah Karapitan Kota Bandung Dan serius Di Bandung ini banyak AWW gelis Hampir tergoda saya sama AWW-AWW Bandung Aduh, becek nih Ih, pelan-pelan deh gue jalannya Bismillahirrahmanirrahim Wow Wow, cukup luas ya Sebelah sini apa nih Kita intip dulu deh sebelah sininya Suat terang, bentar Gue gelapin dikit Wah, ini kok kayaknya cuma limbah atau sampah Yang berseratan, teman-teman Situ ada Oh, ada satu ruangan Coba kita intip Aduh, gue agak geli sih untuk masuk ke dalam Karena kalian lihat ini Hmm, sampah doang Aduh, udahlah Nggak usah ke situ Yang penting udah kelihatannya tadi Penampakannya seperti itu, teman-teman Kita balik lagi Ini gue mesti ngeliatin jalanan becek kayak gini Eh, dicin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Gokil jalanannya Aduh Kok gue dapet lokasi kayak gini ya Sial amat gue hari ini Nggak apa-apa deh Demi memenuhi Memenuhi Hobi gue Yang suka Menelusuri bangunan-bangunan Terbengkalai seperti ini Ini cukup worth it Walaupun Penuh perjuangan Dan ini cukup menjijikan Disitu ada pintu Gue merasa Air sudah mulai masuk Menyerap ke dalam sepatu gue Sudah mulai jalan-jalan Di antara Selah-selah jari kaki gue Ada satu ruangan disini Kalian bisa lihat Jalannya Aduh kok begini amat ya Assalamualaikum Serius Ini menjijikan banget Oke gue mau ke arah Beton itu tuh Kayak ada fondasi gitu Gue mau ke arah situ Supaya gue gak kena Becek Ini udah bukan becek lagi Ini lumpur Di kota Bandung Banyak cewek cantik Tapi bukan keindahan Yang gue dapet Melainkan kesialan Pada malam hari ini Aduh lokasi eksplor gue Pada malam hari ini Bener-bener Kita menuju ke beton itu Supaya jalan gue gak terlalu sulit Wow Sepatu gue tertanam Kedalam Lumpur-lumpur ini Oke Aduh licin juga Aduh Mesti hati-hati Oke Oke disini lebih aman Disini ada remon Doi Kokil Assalamualaikum Dan gue mesti hati-hati Ini Setiap pijakan kaki gue Gak boleh salah Salah-salah Gue terpleset Dan gue Tercebur ke dalam Ini gue gak tau ini air apa Ke warnanya Ijo Pabrik tekstil ini Yang gue denger Sudah terbengkalai Selama 28 tahun Gokil sih Kalau gue perhatiin dari depan Sepertinya ada dua lantai Kantornya tuh ada di lantai dua Jadi kita akan Coba naik Gue cari akses untuk naik ke lantai dua Wah gue udah salah jalan disini men Oke ada pijakan kaki disini Bismillahirrahmanirrahim Oh disitu kayaknya lebih bagus tuh ya Iya Kalau gulos itu lebih bagus tuh Lebih aman Oh kita pindah posisi Karena disini udah bener-bener Ini udah kayak rawa cuy Kita pindah posisi ke sebelah situ Kita balik lagi berarti Mesti hati-hati Kita balik ke sebelah situ Tapi jalannya pun seperti ini cuy Ini dalam gak sih? Wih ada lubang Ini lubang nih Ini kalau gue injek gue yakin dalam Bismillahirrahmanirrahim Serem cuy Aduh 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 Oke kita lewat Sini ada botol Air mineral disini Gue gak tau bekas siapa Sepertinya Sepertinya Ada Beberapa orang yang mungkin pernah melakukan Uji nyali juga disini Atau Seorang konten kreator yang Membuat vlog Di tempat ini Assalamualaikum Kalau yang gue perhatikan sih Ini Pabrik ini luas ya Tapi sayang banget Becek banget sebelah sana Itu banyak genangan air Jadi gue gak akan memaksakan Dan kita lihat Tembok-temboknya Pilar-pilar ini Memang terkesan seperti Bangunan lama Pabrik-pabrik di era modern itu Lebih rapi 28 tahun terbengkalai Dan tentu Kondisinya Sudah tidak manusiawi cuy Gue gak tau Ada beberapa banyak Jin Dan makhluk halus yang Menghuni di Tempat ini Wow Gokil men Ada pintu Ke situ Tapi gue gak akan Paksain masuk ke situ Akses menuju ke situ tuh Aduh Lumpur Dan sepertinya cuma Ruangan kecil Seperti toilet gitu cuy Cuma sampai disini nih temboknya Berarti gue mesti injek ke bawah Mudah-mudahan Gue gak ngejeblos kaki gue Karena gue takut Lumpur kok enggak Oke aman Ada seturangan Lagi disitu Gokil men Ini serem banget Assalamualaikum Serius Ini keren banget Gue melihat Pilar-pilar ini Itu Halo cuy Serem Aduh jalanannya Ketemu lagi Gue mau jalan Becek seperti ini Ada tali disitu Aduh kok serem ya Talinya Seperti tali Orang bekas gantung diri Mesti yang serah hati-hati Karena gue takut Ketemu dengan lubang Dan Ketika ada lubang Dalam posisi Genangan air Seperti ini Itu gak keliatan ya Jadi mungkin Sial-sial Gue bisa langsung Kejeblos kaki gue Ada tali Atau mungkin Ini kabel Yang membentuk Seperti Tali gantung diri Kokil Serem amat Oke kita lanjut Penusulan kita Serem Serem Wow Wah ada tangga disini cuy Tangga menuju landai dua Kita lihat dulu deh Lantai satunya Kita review Lantai satunya Setelah itu baru kita naik Lantai dua Assalamualaikum Huh Malawar Ya Kondisinya Cukup lumayan mencekam sih Menurut gue Dan Disamping Fabrik ini Sepertinya Kayak kebon gitu Gue lihat Ada banyak Pohon-pohon rindang Agak di luar nalar ya Di kota Bandung Seperti ini Gue menemukan Satu fabrik Yang sudah 28 tahun Terbengkalai Itu kemana ya Coba kita lihat Oh sihat-hati Ketemu lagi jalan becek Dan disitu Penuh dengan genangan air Oke gue akan maksain Kita sampai sini aja Kita intip Sepertinya disebelah sana Ada gerbang juga Itu gerbang bukan sih Itu kayak gerbang juga Itu gerbang tembus Ke jalan belakang Dari pabrik ini Ada satu ruangan kecil disini Ini toilet sih Fix Ya ada bak mandi Dan ini kayak tempat Untuk kencing gitu Kita balik lagi Serius Selesai eksplor Gue mesti langsung cuci Sepatu gue Kalau enggak Sepatu gue bisa bau nih Ciao Kita naik ke Lantai 2 Kita naik ke lantai 2 Melalui tangga ini Tangganya beton Jadi gue yakin Ini pasti aman Bismillahirrahmanirrahimu Oh my gosh Keren men Assalamualaikum Assalamualaikum Nggak ada apa-apa di bawah Anjay Gue kayak takut Ada Psikopat Sebenernya Bayangan-bayangan Psikopat itu Cuma halusinasi gue doang sih Gue juga Nggak bener-bener yakin Apakah bener ada Psikopat Di dunia nyata Yang kayak langsung Ngedatengin orang Tidak dikenal Terus langsung Dibunuh gitu aja Kayak di film-film Hollywood Ada satu pintu Di sini Dan Ada satu pintu lagi Di ujung sana Kita coba Telusuri Pintu yang sebelah sana dulu Assalamualaikum Aman kan ya Gue takut Jebul ini Wow Belakangnya apaan nih Oke Wow Wow Oh Kayak gini doang Ini ada satu ruangan Oh ini menara Ya ini menara nih Atau mungkin Tempat Untuk menaruh Bak penampungan air Oke lah Kita balik lagi Kita masuk ke arah pintu sini Serius bongan ini Bener-bener cantik Astaghfirullahalazim Layla Alhamdulillah Rasulullah Salam Salam Gue kayak ngedenger suara Langkah orang Naik di tangga Astaghfirullahalazim 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 Gue kayak ngedenger suara Orang Suara Langkah Kayak orang naik Oke Lanjut lagi Explorasi kita Cuy Abaikan suara-suara Nggak jelas Ada merah-merah disana Seperti bercak darah Tapi itu sepertinya cuma jet doang Wow ini keren Ini keren Ini keren Ini keren Saking lamanya Ditinggalkan Sampai tumbuhan-tumbuhan Liar pun Sudah tumbuh Di lantai 2 Assalamualaikum Ini cuma chat Oke Keadaan sudah mulai Tenang Nggak kedengeran lagi Suara kendaraan Mungkin gue sudah masuk Terlalu dalam Sudah mulai jauh dari Jalan raya Wajah Kok serem amat Wow Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah selain Seperti yang gue bilang barusan Disamping dari Pabrik ini Kayaknya kebun Kita lihat bawahnya Oke Ini serem banget cuy Disana kayak bangunan Tapi lampunya masih nyala Sepertinya pabrik juga Oke Perasaan gue Sudah mulai Agak sedikit Nggak enak Gimana gitu ya Tadi itu Gue kayak Ngedenger suara Langkah kaki orang Disitu Serius Jelas banget Di telinga gue Gue seperti Ngedenger suara Langkah kaki orang Naik tangga Gue agak parno Untuk turun ke bawah Karena Gue takut ketemu Sama Seorang di bawah Gitu Bismillahirrahmanirrahim Gue harus turun ke bawah Karena gue harus Balik ke depan Nggak ada pilihan Gue harus turun ke bawah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Balik men Balik 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 Astaghfirullahaladzim Kelalawar Kelalawar Berinding gue langsung Gue kira Bayangan apaan Tadi Hitam Hitam Kelalawar Aduh Aduh Senter Mana jalanan becek begini Gue gak bisa lari Terkadang Ketakutan Ketakutan kita Ketika sedang Melewati Tempat-tempat yang dianggap Angker Atau dianggap seram Membuat kita Panik Kita berlari Terpleset Celaka Lalu orang bilang Setan yang udah bikin kita celaka Padahal Kalau kita tenang Kita akan baik-baik aja Gak ada setan yang Bisa membunuh manusia cuy Harus pasang mindset seperti itu Gak ada maluk halus yang bisa membunuh manusia Manus Maluk halus gak punya hak Untuk membunuh manusia Maluk halus gak punya hak Untuk mencabut nyawa manusia Becek men Lalu situ aja Eh Aduh Udah sama aja Lalu sini aja deh Wow Lihat mana Lihat mana ya Ini jalannya becek banget Bodo amat deh Pelan-pelan Kalau gue perhatiin Ini banyak Bekas Jejak kaki Jejak sepatu Itu artinya Ada beberapa orang Mungkin yang pernah masuk ke dalam Bangunan terbengkalai ini Bisa jadi youtuber Bisa jadi Anak-anak bigo ya kan Yang biasa live Oke Gue sudah mendengar suara bising kendaraan Dan itu artinya Gue sudah dekat ke depan Ke jalan raya Dan gue sudah mulai agak sedikit Lebih tenang Jalanannya begini nih Aduh Oke temen-temen Itu gerbang depannya Dan gue mau keluar Oke temen-temen Makasih udah nonton video gue Buat kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat temen-temen yang baru Berkunjung di Bucin TV Gue minta support kalian Dan caranya subscribe Supaya Bucin TV Semoga berkembang Dan terus Mbah So, akhir kata nama gue Dari Kota Bandung Salam Ko Asyidemi Peace Sub indo by broth3rmax